Ada makna yang cinta kita Tentang perjalanan yang berat Untuk kita ukir bersama Jadi sebuah cerita Bahi ketirnya kisah ini Namun kuatkan menguatkan Bagai perakat setia Pada mimpi sana Banyak orang yang mengerti tentang ini Kami mematinkan menggembar panjang waktu Percayalah kita Melegenda di sana Pilih masanya baru di warna mimpimu Jika kita pernah berbagi air matang Sahabat jangan lupa bahagia bersama Baiknya saja makna Kita diciptakan berbeda Demi satu pesan yang Terima kasih Banyak orang yang mengerti tentang ini Kami mematinkan mengembar panjang Percayalah kita Jika kita melegenda di sana Pilih masanya depan Di warna mimpimu Jika kita pernah berbagi air matang Sahabat jangan lupa Jika kita pernah berbagi air matang Terima kasih Jika kita pernah berbagi air matang Jika kita pernah berbagi air matang Terima kasih Jika kita pernah berbagi air matang 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 Terima kasih Sub indo by broth3rmax 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 oke administrasi bisnis nih apa ya kayaknya Aisyah, halo Aisyah, good morning Aisyah, can you hear my voice? oke halo Aisyah halo Miss halo, oke it's nice to see you in this morning Aisyah jangan deg-degan ya sama-sama masih boleh kok pakai bahasa Indonesia ya Aisyah where do you come from? dari mana? I'm from Cibarum Cibarum, oke do you like English? what Miss? do you like English? I like but I'm still study tips and trick moment in the end of this time for how to be confident in practice English gitu ya jadi nanti di akhir ada tips and trick lah buat teman-teman yang disini yang masih malu-malu yang belum kenalan juga boleh ya saya minta teman-teman boleh chat disini di kolom chat ini masih kosong oh chat disable chat disable Miss oke bisa di gitu ya oke sabar ya ini nanti nah oke kita sudah boleh teman-teman satu persatu saya ingin dong teman-teman you can type your name your graduation your apa your address atau apalah bebas your major so that is as your present ya jadi dianggap sebagai kehadiran juga lah boleh ya gitu oke well nah udah ada nih Rida halo katanya gitu just hello hello good morning oke Rida you can introduce yourself in this chat room ya free buat teman-teman who want to try to type or write in English ya oke let's begin for initiation sebentar saya share screen dulu hi miss oke ada Egy dari SMA 1 Cika Thomas pro di EMI oke hello Egy nice to meet you kayak saya share screen dulu is able ya sebentar oke Maulana ada Maulana dari BA Rahma juga dari MP hi everyone I'm Rahma Sabha from India wow ini juga Silvina Ananda assalamualaikum hello everyone first of all thank you for giving me permission to introduce myself my name is Silvina Ananda and you can call me Silvina I was born in Atasik Malaya ya wow bla 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 hopefully we can become good friends and help each other oke good oke from Manduatasi Cipasung ya Silvina Manduatasi Kabupaten apa Kota Kabupaten ya Cipasung ya oke dari Fania Fania Ayu juga dan lain sebagainya oke nanti saya baca-baca lagi ya oke for now oh ya sorry oke guys let's bang m ke cipasung ya kipasung Terima kasih. 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 set si tolong. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Which is the language of the media industry. menggunakan bahasa Inggris juga and English is language of internet nah teman-teman pasti nih anak milenial gak jauh beda gak bisa jauh dari internet gitu ya di internet itu coba deh kebanyakan kalau misalkan kita setting bahasa Inggris ya yang muncul pastilah ada beberapa orang yang kalau ngomong tuh ya mix with using English style gitu ya nah teman-teman apalagi kau milenial ya harus me-like internet juga and the key is you should mastering English language and the seven nah buat teman-teman yang traveler ya atau dalam artian yang suka traveling tapi sekarang lagi pandemi ya disabar-sabar aja dulu gitu kan nah buat yang suka traveling ini sangat support your language ya salah gak ngerti bahasa bisa-bisa kalian tersesat gitu misalkan kalian traveling ke Malaysia Singapura atau ke Jepan Awusi dan lain sebagainya but you don't understand about English language ya it's mean that you die bisa dibilang ketika kalian berkunjung ke luar negeri terus kalian gak paham nih bahasa globalnya jadi traveling is a lot easier with a good knowledge of English jadi kalau misalkan teman-teman mastering English language ya minimal lah kalian mengerti apa yang di apa yang ada di luar sana gitu ya di luar negeri oke eighth is English is one of the most important language of business nah buat teman-teman juga pasti disadari lah bahasa English pun diperlukan dalam dunia bisnis ya dalam dunia bisnis nanti pun ada di LP3I kita ada mata kuliah bisnis English jadi don't worry teman-teman gak usah khawatir nanti bisa belajar dengan dosen-dosen di LP3I selanjutnya sorry with English you can see all over the world nah tadi saya bilang if you master English you master the world jadi kalau kalian bisa bahasa Inggris bisa dibilang kalian juga bisa menguasai atau memahami dunia gitu ya oke selanjutnya the last is English give you access to multiple cultures cultures ya jadi ketika kalian memahami bahasa Inggris kalian tuh akan bisa memahami budaya budaya-budaya orang Inggris budaya-budaya orang luar gitu ya yang notabene berbeda dengan orang Indonesia you can the differences between which one is Indonesian cultures and which one is foreign cultures kayak gitu oke this is the reason why we should learning English oke nah bisa dipahami mungkin ya teman-teman sampai disini oke yes oke do you get it what I said mudah-mudahan paham ya oke mudah-mudahan paham ya dalam artian gini kalian belajar bahasa Inggris tuh it's very important for you so I guide you I ask you to seriously in learning English bukan hanya bahasa Inggris aja sih untuk belajar serius tapi skill-skill yang lainnya tapi intinya inilah jadi kalian ada gambaran ada motivasi buat teman-teman bagi yang asalnya suka bisa lebih ditingkatkan lagi menjadi sangat suka asalnya benci gitu ya sama bahasa Inggris buanglah benci rasa benci kalian jadilah try to love try to like eh dengan cara seperti apa sih coba practice ya word by word coba mencoba untuk practice little by little kayak say hello good morning how are you today nice to meet you kayak gitu boleh ya oke next nah ini adalah English curriculum development yang ada di LP3I Tasikmalaya nah ini ada bisnis English teman-teman nanti belajar bisnis English juga lalu ada English conversation selamat menikmati Terima kasih. 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 Dan putir soalnya pun berbeda. Nantilah lebih lanjut lagi kalau saya obrolin disini ini gak bakalan cukup waktunya. Oke next ya. Nah teman-teman disini we have many English programs. Jadi banyak sekali nih program-program yang diadakan di LP3I untuk improve your English, saking kita pedulinya sama kemampuan berbahasa Inggris kalian. Dan it's very important for you all. Dan it's very important for you all. Jadi banyak sekali program yang memang betul-betul support teman-teman untuk bisa mastering English language at Polytechnic LP3I. For the first is there is English day. English day mungkin teman-teman gak asing ya pastilah ada yang pernah di sekolahnya dulu English day ini gitu. Nah kalau di LP3I system English day ini in a week twice ya. Dua kali. Jadi dalam hari Thursday and Thursday Selasa dan Kamis atau mungkin nanti harinya bisa berubah tiap tahunnya gitu ya. The rule is peraturannya if we join in English day we should speak using English. Wah gimana nih saya nanti kalau ke kampus gitu ya pakai bahasa Inggris bingung ngomongnya gak bisa ngomong gitu ya mending diem gitu. Nah jangan seperti itu. But you should try to speak and practice little by little. Karena ada pepatah bisa karena terbiasa. Ya jadi bahasa Inggris itu gak kayak science gak kayak matematika satu tambah satu sama dengan dua gitu. Kalian bisa berbahasa Inggris itu karena terbiasa gitu. Bisa karena terbiasa gitu ya. Lalu itu untuk English day jadi teman-teman nanti you can speak English with me also with all employees or with all the lecturers. first with all students also you can speak English. Okay. And then for the second is English conversation journal ya. Jadi nanti teman-teman ada English conversation journal. Itu rule-nya. Rule-nya teman-teman nanti kita kasih call-nya atau jurnalnya. Jadi setiap jurnal itu kita ada 7 topics and you can try to write ya. Try to write belajar nulis dulu. After that you can make a conversation sama kita. Nah ini juga sangat mendukung teman-teman untuk improving your English skill. Selanjutnya ada native speaker. Native speaker session ini biasanya kita undang. Undang siapa? Bulenya ya. Undang bulenya untuk datang native speakernya. Jadi nanti kalian bisa practice. Nah like this. Ini adalah salah satu hangoutnya kita. Hangoutnya anak SIL. SIL itu adalah English Club atau Student English Association LP3I ya. Jadi kita hangout ketemu sama Mr. Robert ya. Ini di cafe-nya. Jadi beliau ini comes from Aussie dari Australia. Tapi dia belajar di Amerika. And we can practice with the native speaker. It's very precious ya. Precious session with this man. Nah ini seperti ini ya untuk native speaker. And ada juga kelas klinik. Nah kelas klinik ini buat teman-teman yang notabene merasa saya kurang nih. Ini ketika belajar bahasa Inggris di kelas saya pengen dapat tambahan. Atau masih pengen belajar bahasa Inggris ingin memperbaiki atau ingin mengimprove skill-nya. Teman-teman boleh masuk ke kelas klinik ini. Oke and the sixth is English area. English area ini disini. Nah untuk English area ini teman-teman hanya diperbolehkan menggunakan bahasa Inggris. Nah loh. Jadi kalau misalkan masuk ke education room yang berada di lantai tiga. Lecture room yang ada di lantai tiga juga. And library teman-teman ini wajib hukumnya menggunakan English area. Sorry English area. English language ya. Nah gunanya untuk apa? Gunanya teman-teman nanti bisa practice. Bisa practice little by little make a conversation with the staff or make a conversation with the lecturer also. Oke next is vocabulary building. Ini teman-teman lebih ke vocab ya. Nanti ada tes VBB. Namanya vocabulary building book sama vocabulary building assessment. Kalau gak salah ya. Based on the computer. Okay and ini yang terakhir ada SEAL ya. Student English Association LP3I. Jadi buat teman-teman yang sudah memiliki hobi berbahasa Inggris. Let's join with SEAL. Kegiatannya banyak sekali dan it can improve your English language. Nah seperti ini ya kegiatannya. Banyak sih foto-fotonya tapi saya tampilkan yang seperti ini ya nanti. Nah selain itu juga kita ada English art show. Nah teman-teman bisa dilihat nih ini adalah pestanya bahasa Inggris gitu. Pestanya ya. Dalam artian kreativitas kalian. Jadi mix antara art and English. Kalian punya bakat seni. Kalian punya bakat acting. Kalian pengen punya film kalian. Kalian bisa ditumpahkan. Dalam artian English art show ini adalah sebagai wadah buat kalian untuk bisa berkarya menggunakan bahasa Inggris. Ini contohnya adalah kayak The Wallet. Ini adalah film-film yang memang dibuat oleh mahasiswa kita ya. Oleh kakak-kakak kelas kalian. Gitu. Ini pun sama. Seperti ini ya untuk gambarannya lah. Sedikit gambaran tentang English art show. Dan selanjutnya ada English singing contest. Oke. English singing contest ini. Teman-teman yang hobi nyanyi. Ada yang suka nyanyi di sini? Halo. Ada? Masih malu-malu kayaknya ya. Oke. Bagi teman-teman saya yakin lah. Sudah ada yang punya bakat untuk singing. Ya teman-teman nanti bisa melebarkan sayapnya untuk listening about English song. Jadi nanti teman-teman bisa try to English sing a song. Di English singing contest ini. Mudah-mudahan pandeminya cepat berakhir. Jadi kita bisa beraktifitas seperti ini ya. Seperti ini. Kalau sekarang kan susah ya semuanya online gitu. Nah sampai sini nih. Any question? Ada pertanyaan? I'd like to open Q&A. Ada yang mau bertanya? Atau ada yang mau ditanya? Oke saya mau bacakan terlebih dahulu nih. Kolom chat. Teman-teman di sini. Kalian udah pada kenal belum nih? Satu sama lain. Belum ya? Little-little Bu. Little-little. Berapa? Sedikit-sedikit Bu. Sedikit-sedikit. Oke. Kalau mau kenal Bu. Semua mau kenal. Belum Bu. Gimana? Nah itu belum Bu. Belum ya. Belum ya. Oke nah. Meskipun online gitu ya teman-teman. Boleh nih ada Maulana. Nah tadi saya baca sampai Sylvina ya. Oke. Sylvina ada di bisnis administrasi. And Sylvina say that I'm very happy to meet and get. Because it's really amazing. With you gitu ya. Oke. Nah and next. Hi guys. Can I introduce myself? Oke. My name is Asep Yoga. My nickname is Yoga. Asep is come from Banjar ya. Halo Asep. Halo. Halo Mith. Oke. Ah. Lalu ada dari administrasi bisnis nih dari Ripa. Good morning all. I want to introduce myself. My name is Ripa. And you can call me Ripa. I'm from Tasik Malaya. Oke. Selanjutnya ada Sylviana juga. SMS1 Cihur Beti. Dari AB ya. Lalu ada Maharani nih. Morning everyone. Nice to meet you. I'm Sinta Maharani. From Mandua Tasik. Ada Andrean juga. From school. Oke. Graduated from SMK2 ya. Tasik Malaya. Ngambil jurusan otomotif. Oke. And good morning. My name is Rifki Yandi. Dari Ciberem. Oke. Ada Dede Munawar juga. Panggilannya Rizman. Nah teman-teman ini adalah orang-orang yang akan menemani perjalanan kalian di perkuliahan sampai at the end of your time gitu ya. Nanti sampai nanti. Jadi. Saya harap you can know each others ya. Harus saling kenal gitu ya. Antara. Ya sudah lah. Kenapa? Eh. Kayu bu. Mau nyanyi ya. Oke. Ada dari Sepita nih. Hello guys. My name is Sepita. I'm graduate from SMK Singaparna. My major in banking and financial management. Oke. Ada Itban juga. I'm from Tasik Malaya. Ada yang suggest good morning only from Yeni. Lalu ada Iga juga. Assalamualaikum wa'alaikumussalam. Am Iga. Dari Sukaraja Tasik Malaya ya. Lalu selanjutnya ada Devira. From Cigaluntang. Lalu good morning my name is Muhammad Agni. I come from Tasik Malaya. Ada Naufal juga panggilannya Nopal ya. Ini nih. The example of pronunciation ya. Tadi kan ada yang bertanya. Susahnya itu dalam pronunciation. Nah betul. Orang Sunda tuh bentes gitu ya. Kalau ngomong tuh contohnya dari nama ini aja. Naufal ya. Naufal. Jarang mungkin ya Naufal. Yang panggil Naufal pakai huruf F gitu ya. Pasti jatuhnya Nopal, Nopal gitu ya. Ada nggak Naufalnya disini? Hello. Naufal. Do you hear my voice? Nggak ada ya. Ya Bu. Kenapa nih panggilannya jadi Nopal? Nggak tahu teman-teman juga. Jalan Sunda. Oh gitu ya. Nah, biasanya nih ya. Biasanya. Naufal orang Sunda asli? Bandung. Ya. Bandung. Biasanya Sunda, Bandung jadi Bandung. Oh ya. Ya udah ini lah ya. Bandung jadi Bandung gitu kan. Apalagi diserap oleh bahasa Inggris. Contohnya ini dari name aja. Naufal. Naufal. Kalau orang Inggris itu pasti manggil Naufal itu Naufal. Ya. Nggak bakalan jadi Naufal. Atau bahkan A-O. A-U-nya itu disatukan jadi O gitu ya. Jadi panggilannya itu Nopal. Nah, itulah filosofinya ya. Karena memang orang Sunda itu sangat susah untuk Diferentiate, membedakan. Membedakan huruf F, P, sama V gitu. Ya. Contohnya kayak gini. Naufal jadi Nopal. Terus apa lagi ya. Oh, kayak four. Kadang ada one, two, three, four. Atau jadi one, two, three, four gitu ya. Nah, orang Sunda sih terlalu bentes. Itu that is the difficulties of Sundanese people. Jadi temen-temen harus apa ya. Harus menyadari bahwa ya. The size of our tongue is very, what is it? It's very long than the tourist ya. Or the native. Itu bedanya kenapa orang Sunda itu bentes gitu ya. Oke, and next. Good morning Miss. My name is Sela Epista Berliana. Wah, namanya bagus ya. You can call me Sela. I come from Tasik Malaya. Ciga Lontang dari SMK. Al-Nuda, I'm 80 years old. I like English. But I find it difficult to learn it. Okay, so I hope. Because you have a feel like to English gitu ya. Jadi karena memang Sela ini punya apa namanya? Punya rasa suka sama bahasa Inggris. Jadi bisa ditingkatkan stepannya. Stepannya. Stepannya menjadi love gitu ya. Menyukai, lalu mencintai bahasa Inggris. And you can solve your difficulties. Nah, tapi kadang suka susah belajar bahasa Inggris teh gitu ya. Intinya seperti itu. Tapi pasti ada solusinya. Kalau misalkan susahnya di Grammar. Nanti kita belajar tentang Grammar ya. Oke, selanjutnya ada Firman Bahtiar nih. Dari Louisari. Halo Miss. Halo Firman. My name is Firman dari Louisari ya. Ni hao. Ni hao guys. My name is Reja. And I'm from Ciamis gitu ya. And ada Nurwenda, Tasik Malaya juga. Lalu Hamdan. Good morning all. My name is Hamdan. Nah, ini tentang writing skill ya. Biasanya the difficultiesnya itu. Tubi-tubinya tuh suka ditinggalin gitu. My name is Hamdan. I'm from Ciamis gitu. And then hi. My name is Sade Rani. I'm come from Banjar. Oke. Ada lagi Hafiz ya. Dari Muhammadiyah Tasik Malaya. MKP. Manawit Atos Aya. Abis saya anak-anak. Oke, nanti akan di share dari bagian pendidikan nih ya. Ditunggu aja untuk semuanya. Oke, selanjutnya. Good morning. Introduce myself. My name is Agus Setiawan. I'm from Panjalu. Oke, dari Panjalu Ciamis Batik. Rizky Zafar juga sama. Dari Karang Nunggal. My name is Rizky Zafar. I come from Karang Nunggal. Hi Miss. My name is Yeni. I'm from Salirwangi ya. Nah, ini nih. Menarik sekali tulisannya. Hi everyone. My name is Meganur Aliza. Ini kayaknya Tipo deh. Hello Mega. Meganur Aliza, are you there? Oke. Nah, kalau dalam writing skill. Kalau dulu sih namanya error type ya. Error typing. Kalau sekarang bahasa kalian tuh apa coba? Tipo ya? Bener nggak? Typo. Typo. Atau Tipo. Typo. Nah gitu sih. Kadang kalau misalkan. Ini salah ya. Ini error. Kalau zaman saya ini namanya error gitu ya. Error typing. Tapi kalau sekarang. Enggak Miss itu kan Tipo. Maksudnya nggak gitu kok. Blablablabla. Contohnya kayak gini ya. Maksudnya ini. I am. I am. I am. I am. At kali ya. I am from. I from. Oke. I come from senior high school of one Singapore. And I choose the business administration in this campus. Nah. Jadi bedanya speaking sama writing tuh. Kalau speaking. The most important thing is. Lawan bicara kalian paham. Mau pronunciation nya. Salah atau gimana. Yang penting paham gitu. Terus jawabannya nyambung. That's the main point of speaking. Tapi kalau writing. Salah satu huruf aja. Nah bingung kan. Ini tuh apa sih. I am from. From tuh di depan gitu. Atau maksudnya ini. I come from mungkin ya. Atau. Islamic bodies. What? Ya. Body. What happened? Ya. Oke. Next. Ada Alvin juga. I guys introduce my name. Is Alvin. Adres Purbala Ratu ya. Hobinya playing football. Dari SMK2 Tasik Malaya. Banyain absen juga nanti. Ada ya. Link nya. Tenang saja. Amrida Saida dari Banjar. Ada Nica juga. Dari Ciorbeti. Ana Meliana. Udah pada bisa lah intinya ya. Kalian introduction nya. Wah masih banyak nih. Nice to know you. Hello everyone. I'm Natalia from Angkubumi. Ada Milda juga dari Raja Puala. Banyak nih. Oke. My name is Vanewa. Banyak ya. Oke banyak sekali. Good morning. My name is Samsu. Ada. Oke. Cilembang. Hello my. Wah banyak. Oke. Saya. I. I need more energy to read it all. So. Ya. I conclude that you. You have the ability to introduce yourself. Gitu. Jadi saya lihat dari sini. Berarti kalian. You have able ya. Jadi kalian sudah bisa memperkenalkan diri. Although. In short introduction. And although. In long introduction. Tadi kan macam-macam ya. Ada yang panjang. Ada yang pendek. Nah. Because this is. Only writing. So. I can read all. But. Apa namanya. Let's try to. Speak. One by one. Not one by one sih. Perwakilan aja deh. Siapa yang mau memperkenalkan diri. Face to face with me. Raise your hand. Oke. Saya mau menanamkan mindset seperti ini ya. Kalian mahasiswa. Bukan siswa lagi. Kalau siswa biasanya. Ketika diminta itu harus disuruh. Nah. Kalau. Karena kalian sekarang sudah. Jadi maha. Biasanya sih. Saya. Inginnya. If there is. The. The overing. Seperti ini. Teman-teman bisa. Ya. Saya mau miss. Saya mau miss. Try to speak. Show your talent. Yuk. Keluarkan. Talent kalian. Dalam diri kalian. Seperti apa. Dan lain sebagainya. Jadi. Saya. I'd like to give you a chance. For this session. Two persons only. From. And. Girl. Dari laki-lakinya satu orang. Dari perempuannya satu orang. Oke. Who wanna? Raise your hand. And please. Turn on your comment. Hah? Ada di pecah badin. Ah. Oke. Hello. Rahma Sabha. Yang mana ini ya? Oh ada tiga orang nih. Saya sama Rahma dulu deh. Ya. Oke. Halo. Good morning Rahma. This is the first time. Ya. This is the first time. Maybe you meet with me. In this session. Ya. I guess. Ya. Oke. Ya. I'd like to give you a chance. Please introduce yourself. As you want. If you want to talk anything. Or. Ya. What else. You can inform to your friends. Oke. The time is yours. Oke. Hi everyone. Ah. My name is Rahma Sabha. Creativeology. It's too long right? You can call me Sabha or Rahma. I'm. 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 I was. Graduated at. 2000. 2017. I'm. Graduated from. SMO. Mutakin. And. This. Yep. Okay. Ah. Good. Ah. Yeah. Your family. Your hobby. What's your hobby? My hobby is in art. 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 And. Listening. English music a lot. English music a lot. Okay. Listening music a lot. Okay. Listening music a lot. Listening music. Just listen. Or. Do you like to sing also? I don't know. I'm so very sad when I'm singing. Why? I think your race is very good. Really? Maybe you want to try to sing in this session? I'd like to give you a chance. If you want to sing in this session maybe. What song? Yeah. Up to you. What kind of a first song? Do you like? What's that? What's life? Huh? Okay. Banyak, banyak yang request. You like? Where's life? Where's life? Where's life? Where's life? Do you like? No. No. I forget. What is it? Okay. No. apa lagu kamu favorit? movie Justin Bieber apa titelnya? kamu ingin mencoba sing? serius? aku memberikan kamu berubah di sesi ini hanya sedikit rave oke ayo 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 oh my god i'm so nervous oke do you want to try? oke 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 nah oke i want my best in love if you run all my pain to you and i don't know how you do it but i'm forever ruined by you oke game plus for you all karena memang kita online ya jadi game plusnya masing-masing aja gitu padahal bagus loh that's good Rahma udah yang request via Valen aduh macem-macem nanti open request katanya tuh dari Yusina juga DJ Jaduk Jaduk aduh oke beraliran ya nah oke jadi inggrisnya sangat menakjubkan i think ya bagaimana dengan kamu? ya for sure miss i like i like i love oke tadi kan you said that you very like to listen about the song and watching the movie okay and what kind of movie do you like? what is your favorite movie? i like i like i like romantic 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 okay same with me romantic ya okay romantic ya yeah thank you Rahma it's nice to talk with you this is the first time i see you yeah although online i hope we can meet again moment in the offline or maybe yeah if we have a time in another time okay next siapa tadi yang raise the hand mana ya okay for i need the boys the boy only one Reza Zaa ya bu okay Reza please open your camera i want to see you please okay where is mana 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 Reza yes yes oh yes i am Reza could you introduce yourself okay uh okay hello guys my name is Reza Priscilla Alpian you can call me Eja Eja okay yeah and i am graduate from SMIN1 Pamaruchan Pamaruchan okay and then what do you want to tell my hobby now is just sleep eat and play the game sleep no eat and play the game yes ma'am okay yes it's very funny it's very happy sorry not funny it's very happy to listen your hobby next i don't know i'm very confused why i am talking next sorry my speaking is a little bit and yeah just tap and i talking okay and uh just now you said that your your hobby is playing playing the games yeah what kind of game do you like to play yeah yes for a game yeah uh uh fall right fall right fall right okay i don't know i haven't tried to uh what is it to try that game yeah okay because i i can speak english okay okay i can speak english okay okay so you can uh master english language it's through the game is that yes a little bit but yes how how the way to master english language through the game yeah just translate it so you can understand it what that's text about it what's the meaning of that so you can translate it okay so when you don't know about the translate of that word you find out the the meaning of that word maybe you open the dictionary and you look for that meaning like that or or you just guess the meaning of that uh meaning example the word start example you don't know the meaning of the start yeah yes start what what do you do what are what start start is mulai in indonesian now objects is a pattern in indonesian i don't want okay games yeah it's very influence of mastering english language i yeah maybe you the second you are the second people which is i interview about the influence of games in improving the english language okay so it's talk about games in this session i have also the games so because you very like to uh how is it to play the games uh maybe do you know about the games of english language hello reza virada sehan ada oh banyak ya yang raise yang raise enggak okay reza za are you there reza are you there okay thank you very much for reza and discussing about how the way about the introduction about the hobby and how the way to improve the english learning ya jadi tadi bisa kalau dari rahma tadi you can learn english through the song reza is learn english through the games and for decision i have the game for you let's play the games uh so english is very fun for you because we have so many the way to improve the english language okay for now from now let's play the game yeah i want to tell you about the game wait a minute wait a minute okay okay uh this is five games which is the best games in learning english so for the first is duolingo atau duolingo gitu ya that names of game based learning jadi tadi temen-temen kan ada ya ada yang belajar bahasa inggrisnya lewat lagu lewat watching movie lewat games nah disini biar temen-temen karena memang stay at home full daripada jenuh gitu ya you can download duolingo or memorize ini dua apa aplikasi atau ya the application which is supportable english your english language and mastering that language and then learn fifty languages and then number four is dictionary and number five tata bahasa inggris nah kalau tata bahasa inggris lebih ke grammar ya jadi kalau misalkan nanti kalian pengen belajar grammar kayak grammatically apa application itu nah kalian boleh download nah logonya yang seperti ini ya jadi kalau duolingo seperti ini memorize seperti ini and learn five languages but it's not only for fifty languages ini bukan hanya bahasa inggris sama bahasa indonesia tadi ya tapi ada bahasa lima kan bahasa ada bahasa korea juga bahasa jerman deutsch jepan gitu ya banyak lah disini oke do you want to try to play the game with me oke karena memang ini matrikulasi ya oke gimana nih oke teman-teman boleh sambil nunggu saya tampilkan mengenai aplikasi ini teman-teman boleh di download aplikasinya kita main game bareng biar nanti kalian tau level pengetahuan mengenai bahasa inggris itu bahasa inggris kalian tuh udah udah di udah sampai mana beginner's cut atau intermediate atau memang sudah master gitu ya oke nah sambil nunggu teman-teman saya mau kasih tips and tricknya oke ini deh oke kalian download dulu ya untuk duolingo memorize dua ini aja deh dua aplikasi ini kita coba yang duolingo ada yang udah pernah menggunakan aplikasi ini? belum? ada oke 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 guys while we are waiting about the play the games ya because there is the trouble here i'd like to tell you about tips and trick in improving english yeah i give you tips for the first is please set the gadget or laptop or computer to improve the by using english language nah ini a little bit salah satu step yang memang bisa dibilang cuman seperti itu ya paling nge-set settingnya doang diganti jadi bahasa inggris but it's the big impact gitu ya jadi meskipun cuman settingnya yang diganti menggunakan bahasa inggris tapi karena bisa bisa itu karena terbiasa jadi teman-teman bisa menggunakan hp di hp itu gunakanlah bahasa inggris gitu kayak yang tadi Reza alami ya ketika main games terus ada kata yang memang betul-betul dia nggak paham dia nggak paham dia nggak tahu terus dia carilah artinya jadi jadilah tahu gitu ya so it can be adding your vocabulary and then laptop laptop kalian kalian boleh set juga gadgetnya lalu as set juga laptopnya computer juga lalu by using ya by using english language also and the second is watch the english movie or youtube without the caption or translate nah biasanya kan teman-teman kalau misalkan watching movie kalian tuh pastilah yang dicari tuh translate nya bahasa Indonesia karena kalian tuh nggak bakalan mau mikir gitu ya ngomong apa lihat watching the movie or english movie tuh teman-teman nggak mau mikir pengennya ada translate nah to more understanding about english teman-teman boleh diganti subtitlenya menggunakan bahasa inggris juga jadi the first step is you change the subtitle by english language gitu ya jadi ada kata-kata bahasa inggrisnya jadi ketika you listen about the conversation of that actress or actor kalian bisa translate artinya oh ya arti kalimat ini apa ya nah if you have now about that sentence you can practice gitu and then from youtube nah nonton youtube biasanya kalian nonton apa sih saya pengen tahu nih anak milenial biasanya nonton apa anak lp3i terutama ada yang suka nonton youtube hello everyone ada yang suka nonton youtube di youtube suka nonton apa podcast atau apa drakor drakor ada ya di youtube kayak whatever gitu ya jadi ketika teman-teman nonton youtube itu kalian coba searching yang memang native speaker ya yang native speaker bahasa inggris kayak misalnya orang inggris gitu ya terus not only just the what is it about the sentence or the conversation but you can learn about the dialect the dialect the dialect of british of american karena beda ya dialect british sama american it's very different kalau dari film biasanya the movie is using american style gitu ya biasanya menggunakan dialect bahasa sorry amerika gitu oke oke yang the third is listening english song listening english listening english song nah kayak tadi ya kayak rahma tuh she like to sing and listen about the song kalian bisa nih listen about the song and you translate about the word or about the lyric of that song you can comprehend about the understanding of that meaning gitu and you can practice when you get the new vocabulary and the last is make daily conversation make daily conversation it's mean that you can make the short daily kayak tadi ya just say hello hello good morning guys how are you today how is your day atau what are you what are you doing atau bebas lah ya make a short daily conversation kata-kata yang memang biasa kalian gunakan itu kata-kata apa sih vocabulary apa sih atau you can see you can look around about their room nah misalnya di kamar nih kira-kira ada benda apa aja sih kalian tau gak semua benda yang ada di kamar kalian tuh dalam bahasa inggris kalian tau gak vocabnya if you don't know you can write it you can translate to english language and you can remember about that when you see that thing ketika kalian melihat benda itu kalian ingat bahasa inggrisnya apa example lihat bantal nih oh bantal bahasa inggrisnya apa ya saya gak tau you can search in the dictionary and the meaning of bantal is pillow and you can practice it ok in my bed there is a pillow there are two pillows gitu ya jadi kalian bisa practice and you can make the apa the sentences ok you can I believe I believe you can 100% you can you can you can do it by using listening ada yang udah download belum ada yang udah sukses downloadnya temen-temen ada ok saya stop sharing sharing aja biar kalian udah udah ada ya Yusina udah ya ok eh coba di yang yang 2 linggo ini susah ya saya lihatkan nah kelihatan gak kalau kayak gini kelihatan atau gimana susah ya atau gimana ya ok eh let's talk about apa itu di sana kan ada tv teman atau keluarga radio toko aplikasi media sosial kalian lebih lebih tertarik yang mana nih oh iya gitu boleh nah saya gini gitu ya gini ok you can see in this camera nah kayak gini ya 2 linggo tapi warnanya jadi berubah ya karena green screen ok nah kalian nanti aku ingin belajar menggunakan bahasa inggris ya sebenernya masih banyak nih if you need italian german french spanish chinese rusian korea yang suka hobi yang hobinya nonton drakor biar ngerti bahasa korea juga boleh bisa nih disini banyak banget tuh ya hmm ok but we would like to choose english language karena kita udah bicara bahasa inggris ok next nah do you have any suggestion of the what is it oh udah dicoba juga ok bagus nah kita kira-kira kita mau main gamesnya mau apa nih menggunakan tema apa tv television teman or family family ya kita coba family mau yang mana nih ada keluarga dan teman perjalanan pelajar budaya latihan otak lowongan kerja pun ada ya dan lainnya oke i'd like to give the simple word oke nah kalau kita yang santai aja lah hilang 5 menit nanti kalau kalian sudah terbiasa bisa yang menggunakan yang 20 menit ini gitu keliatan gak sih jelas gak? jelas ya oke lanjut kitab kitab yang baru yang oke nah mana yang merupakan anak laki-laki do you know which one the best answer coba dijawab yang mana yang boy oke boy nah when you click the boy there is the voice ya boy 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 gitu jadi itu bisa bisa menggambarkan bisa sekalian pronunciationnya juga selanjutnya mana yang merupakan anak perempuan boy, woman, man, or girl apa jawabannya good good next asik ya ini sama ande-ade juga nah girl girl itu apa terjemahannya perempuan, tayo, wanita, anak apakah laki-laki ini girl artinya apa bahas indonesinya ada yang tahu boleh kalian jawab di kolom chat anak perempuan oke jadi di klik anak sama perempuan nah lalu periksa lalu periksa yeay gitu kan oke selanjutnya mana yang merupakan pria pria berarti apa man 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 gitu ya oke good lalu lanjut yang wanita berarti apa wanita luar biasa i i i artinya tayas oke ah cuma gini doang misalnya ya kalian tuh udah ngerasa bisa gitu dalam kosa kata kita bisa di level selanjutnya nah sudah mengerti nah ini lumayan ini kita tadi kan perkata ya she drinks the water nah kalau ini per sentence she drinks the water artinya apa ada yang tau she drinks the water dia minum air oke dia minum dianya oke dianya itu dia siapa ya harusnya tadi dia minum dia perempuan minum air kita coba gimana penilaiannya ya dia minum air benar oke tapi lebih kumpit dia perempuan minum air next the bread and the wine the bread and the wine the bread and the wine artinya apa roti dan anggur oke roti dan anggur oke lanjut topi topiku topi-topiku apa my hat hat oke pake ku ya berarti ada my kata kepunyaan ya my hat hat bagus next hai kamu memang cerdas oke i have a question nah go translate i have a question aku punya pertanyaan saya punya pertanyaan ber the moments apa coba kedengaran gak the moments the moments the moments the moments oke dari Natalia the moments next we are students apa katanya we are students kami siswa kami 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 siswa atau kami adalah siswa kami adalah siswa kami adalah siswa ya nah ini nih ee tubinya suka ditinggalin gitu ya kebiasaannya oke kebiasaannya it is her chair it is her chair apa artinya itu adalah kursi dia perempuan itu adalah gak ada ya yang itu itu yang itu yang itu yang itu yang itu yang yang baik oke i see your cat in the garden i see your cat in the garden apa i see i see aku melihat kucing aku saya melihat kucingmu di taman i see your cat in the garden aku melihat kucingmu di taman oke good nah ini lagi ya ee example of using duolingo games gitu ya duolingo game saya akhiri ya untuk sesi ini nanti kalian bisa sampai level berapa gitu ya atau nanti kalian tambahkan lagi di 20 menit dan yang lumayan tingkatannya paling tinggi coba lihat ya i am not a woman i am a girl oke tambah panjang gitu ya kalimatnya i'm not a woman i'm a girl artinya apa nih saya ada yang bisa jawab aku bukan wanita aku gadis saya bukan wanita tetapi anak perempuan saya bukan perempuan saya saya seorang ini saya tidak pakai seorang ini ada dulu ini oke mereka minum anggur nah ini terjemahan Indonesia ke Inggris coba sekali lagi mereka minum anggur naman they are . they are okay good they are they they are they are Drinking they are drinking wine oke they drink Drink wine oke good I have shoes Kapakata ni I have shoes I have shoes I have shoes I have shoes Seru gak? Keren Mengapa dan kapan? Seru bu Oke gitu ya Jadi Intinya Untuk teman-teman yang mau Main game Mau main game Kalian kalau lagi Kesel di rumah If you have spare time You can use that Duolingo And once again Let's try about The application of it As about memorize Bentar ya Memorize Kalian coba download Sudah? Yang download memorize Thanks Mauten For information Okay Done Let's try To What is it? Let's try to play the game But memorize Memorize Ada icon ya Kalau ini Kalau memorize Ini Nah Kalau memorize Ini kayak conversation Ini lebih ke tweak Juga Okay Oke Kayak gitu ya Oke Nah dari sini Kalian bisa belajar pronunciation-nya juga Sama artinya How are you? 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 Gitu ya Apa kabar? Disini ada transcribe-nya Apa kabar? Lalu terjemahan harapianya Bagaimana harap kamu Oke Help me One minute Bagaimana harap kamu Tiga Okay Next Nah Kayak gitu ya Let's try Name Push your knife Push your knife Push your knife Push your knife Okay What's your name? Terus banyaknya Speak slowly more Speak more slowly please Gitu ya Kalau ada orang yang ngomongnya cepat-cepat gitu Nah temen-temen bisa You can say that Speak more slowly please Push your knife Yeah Kayak gini ya Kayak gini ya Kayak gini Kayak gini Ini adalah Yang It's Words and practice Ya Nah Kalau ini udah Masuk ke percatatan What make the conversation Ini bahasa yang di level 1 Ya Ini baru expression-nya ya Awasion Mantap Banyak Disini You have British Maksudnya Dia misi ini tuh You can Pronounce Ya You can pronounce Oke Perbedaan Inggris sama British dan American Dimana Oke Good question Nanti saya akan jawab ya Sedap Untuk bahasa inggris ini Yang disini temen-temen bisa I'm here for a day Disini Intinya ketika kalian belajar memorize Kalian namanya juga memorize Artinya Menghapal 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 kata ini Jadi Artinya I'm here for For a day Saya disini Empat hari Saya disini untuk Empat hari Jadi artinya Membunyai itu Kalian Setelah tahu Kata-kata yang ada disini You can pronounce And you can Practice Banyak Kalian udah download Bisa sampai yang Words and practice Jalan-jalan gitu Sampai Nomor 12 Oke That's all Maybe for the games Mudah-mudahan Ini Games ini Bisa Menemani kalian Yang Sedang Apa Yang sedang Stay at home Yang sedang Online learning Juga Gitu ya Nah Sudah ada link Absensinya And then You can Present at that link Oke Saya mau jawab dulu Dari Tadi ada pertanyaan Dari siapa sih Dari siapa nih Oh dari Yuf Sina Bu Perbedaan English British Sama American Gimana ya Oke English British And American Is very different Between the dialect The dialect Of American And British Teman Nanti Boleh You can search You can search On the YouTube What is the differences Between What is it English British And American It's mean that About the Dialect Dialect British And American How The differences About that From If from The writing Teman-teman Mungkin Pernah ya You find About Writing of The word Good night Good night Sama good night I mean that Night-nya itu Ada yang nulis Nani T Ada yang nulisnya N-I-G-H-T Nah gitu kan Bisa Ini ya Saya tulis disini Bu Oke Jadi tadi Apa Night and night N-I-G-H-T Sama N-I-T 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 ya N-I-T itu American style N-I-G-H-T Itu adalah British Nah yang bisa Kalau pronunciation-nya Sama Night You can pronounce The word Night Ya It's the same Night and night But When you write it It's very different If you want to use The American style You can Write it About Good night N-I-T-E It's American style But If you want to use The British style You can Use The Word N-I-G-H-T N-I-G-H-T The example Of it And next Word is Color Ada yang Nulisnya itu Color Sama Colour Gitu ya Nah It's different Between American And British So many So many About What is it So many About The word Which is Like that The pronunciation Is same But The written Is very Different Okay Good And next Question I want To ask You How to Keep our Mouth From being Stiff When speaking English What do you Mean about Stiff It mean That slip Of tongue Maybe Okay Keep our Mouth So So To keep Our Mouth From being Yeah Like this Just focus On what You want To speak That's the Tips From me Maybe Okay Next Miss Mau bertanya Kalau negara-negara Barat yang lain Menggunakan bahasa Inggris apa Soalnya saya pernah Talking Sama orang luar Tapi Sebagian mereka Nggak paham Yang saya ucapkan Okay Orang luarnya Orang mana nih Sinta Negara mana Kalau ini ya Okay When you think About Another Society In another What is Country Example For India Mother tongue Itu Pasti India ya India language Same with Indonesian people When you meet With India people And You speak Inglis Gitu They also Speak India Inglis India It means that Mereka berbicara Bahasa Inglis Versi India Same with Us We talk Use Inglis Versi Indonesia Gitu Because Our dialect Is very Indonesia Banget Gitu Mana ya Sinta Ukraina Oke Ukraina Oh pasti Ukraina Different country Different dialect And different Inggris Jadi jangan sampai Ketika kalian bertemu Sama bule Wah itu bule Pasti jago bahasa Inggrisnya Belum tentu Bulenya itu Bule seperti apa What is the background Of that people Jadi kalau misalkan Kalian ketemu Orang di jalan Jalan atau di jalan Di beach Example If you go to Bali So many tourism Over there And so many people Over there When we see The tourism In our mindset It's They They are native speaker Gitu That's wrong Jadi Biasanya orang Indonesia Kalau ketemu bule Ya pasti bule itu Pinter bahasa inggrisnya When we talk with them And just now Sinta say that Kok beda sih Bahasa inggrisnya Ya It can be How they learn Inggris And how we learn Inggris Is very different It means that How the word How the way To pronouncenya Karena memang Permasalahannya adalah The trouble nya In our dialect Example Bilang How are you Kayak tadi kan Ada yang bilang How are you Ada yang Kalau orang Sunda Mungkin Karena memang Kata lahna Bentes gitu ya Ketika bilang How are you Kan pasti How are you How are you Pasti Gentrek Jelas But If the native speaker Based on the American example You Maybe you Just listen How are you Ngomongnya tuh Apa sih Ngomong apa sih Gitu Nah Ukraina pun sama They have the dialect Dialect India pun sama Berbeda Singapore Malaysia Nah Kalau untuk Malaysia Untuk Singapore Untuk Singapura Itu adalah Memang First language nya itu Bahasa Inggris First language nya Bahasa Inggris Jadi Mereka memang Kebanyakan Menggunakan Bahasa Inggris Nah kalau Malaysia Malaysia sama Kayak kita Tapi berbeda Ngomongnya itu Inggrisnya Inggris Melayu Karena dialect nya Melayu Jadi Kalau kayak di Orang Sundama Atau Kayak orang Setiap daerah Punya Dialect lah Kayak misalnya Kalau orang Taraju Atau Maaf ini ya Orang Taraju Orang mana Orang mana lah Pokoknya orang Ya In the village Biasanya kan suka Ngalau gitu ya Ayu Atau gimana gitu Lainnya Seperti itu Jadi ketika kita Bertemu sama bule You don't judge That tourism Is native speaker You can ask First Where he comes Or where she comes Gitu ya Tanya dulu Dari mana Kayak bule Yang tadi kita Temui ya Ketika Inggris Apa Seal ya Ketika kegiatan Mas Inggris The background is He comes from Aussie He is born At Aussie And He studied At America So we He can pronounce Or The dialect Is changing Between Aussie To America Like that Tadi Siapa Yusina ya Jadi yang berbeda Itu accent Oke betul A accent Dialect And then If you want to Try the differentiate About the accent Aksen Aksen India Aksen American British Ya let's try To Kita fokusnya Atau Kita mengacunya Ke American Atau ke British Ya Kalau di Indonesia Karena memang Orang Indonesia itu Lebih terkenalnya Dengan Knowledge About the grammar And structure Jadi kalau ngomong Orang Indonesia itu Biasanya lebih struktural Kayak pengalaman dosen saya Ketika kuliah S3 nya Di Oxford Itu dia Lulusnya Lulusnya Itu terkenal Dengan Struktur Strukturisasinya Gitu ya Ketika Lulus Dia dicap Sebagai Orang Indonesia Yang memang Kalau ciri khas orang Indonesia Di luar itu Memang Ketika ngomong bahasa Inggris itu Terstruktur Gitu Kalau kayak bahasa Indonesia Emang Kayak gini Saya Kan kalau Bahasa informal Kalau bahasa formalnya Saya Mau pergi ke sekolah Gitu ya Kalau bahasa informalnya Mungkin aku Bisa ya Aku mau pergi ke sekolah Atau kayak gini deh Pertanyaannya Kayak Mau kemana sih Gitu kan Where are you going Mau kemana sih Kalau itu kan Informal ya Nah kalau formalnya Where are you going Where are you going Nah kalau Orang Indonesia itu Terkenal lebih ke Struktur sama grammarnya Gak tahu memang mungkin Di dunia pendidikannya Kita lebih mengacu Ke British ya Ke British Jadi Memang Kita tuh Tadi kan ada yang tanya Mikirin dulu grammar Sama structurnya Dulu Yang penting Paham dulu itu Baru praktis Ada juga yang kayak gitu Tapi Ada juga Kalau misalkan Teman-teman Mau pakai slang language Dalam artian Slang language itu Seperti Informal language Bahasa slangean lah Kalau kayak Kaum millennial Sekarang tuh kayak Apa ya Oh Kui Tahu kan artinya Kui apa Hayu gitu ya Hayu gitu Nah Kalau dulu kan Hayu Kui itu bisa apa ya Kalau angkatan saya itu Apa ya Ya itulah pergeseran bahasa ya Namanya pergeseran bahasa Jadi Dari bahasa formal Yang artinya Ayo Let's join with us Nanti berubah menjadi Setiap generasi itu Memiliki bahasanya sendiri Nah kayak bahasa millennial Sekarang katanya saya juga Nggak paham ya Karena We have the different generation With you Kayak misalkan Kui Terus Tipo Gaskun Gitu ya Itu bahasa Indonesia Nah dalam bahasa English pun sama Kayak Maaf ya Ini agak kasar Kayak misalkan Son of bitch Son of bitch Asalnya dulu bisa dibilang Bitch You are Fucking Gitu ya Yang kayak gitu lah Nah itu kan ada pergeseran Bahasa Makanya Untuk Tuval dan Tui Itu hanya berlaku Kalau untuk Tuval Itu berlaku Dua tahun Nah dulu ya Dulu Tuval itu hanya Dua tahun Tapi sekarang Tuval itu banyak macamnya Ada yang berlaku hanya Enam bulan Hanya berlaku satu tahun Dua tahun gitu ya Atau hanya tiga bulan pun ada Tui pun sama Ada yang berlaku Enam bulan Sembilan 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 Maksudnya satu tahun Atau dua tahun Gitu ya Oke So sometimes They have their own accent Betul ya Enggar Aksen na bu Benten Ya betul Aksen Jadi if you want to Mastering English Language Teman-teman Bukan hanya yang dipelajari Pronounsiasi Grammar Structure Kalau kalian pengen Dikeliatannya Jago bahasa Inggris Tips and tricknya You can Fontly in English Gitu ya Kalian belajar Aksennya Belajar Dialectnya juga Harus gimana Belajarnya You can search on YouTube Kalian searching aja Aksen British Kayak gimana Aksen Amerikan Kayak gimana Atau you can watch The movie Kalian bisa pelajari Ekspresinya juga And then Berarti Cara berbicara Juga beda Oke yang tadi ya Biar gak kaku Mis Bicaranya kayak gimana Biar gak kaku Ngomong bahasa Inggris Gitu ya Gimana ya Oke Tadi saya bilang Kalau biar gak kaku Ya you should practice The first is You should confident Kalian percaya diri Anggap aja yang lain Gak bisa bahasa Inggris Yang paling jago itu Kalian Gitu ya Ketika orang lain Ketika salah Jangan Merasa Sedih Atau Takut Atau takut diketahuin Apalagi di bullying Wajar Kalau sedih Itu wajar Kenapa Karena native Sorry native Bahasa ibu kita itu Bukan bahasa Inggris Tapi bahasa Sunda ya Mungkin Ada yang sudah Suka Masih pakai bahasa Sunda Itu mother language kita Bahasa Sunda First language kita Bahasa Indonesia Barulah kita mempelajari Namanya Foreign language Atau second language Nah Second language kita itu Dituntut untuk Mastering English language Kenapa Karena Language is global language Yang you should master it Nah Tapi kalau sekarang Ini mulai Mulai ada pergeseran Karena memang Lagi marak-maraknya Korean Jadi Kalau millennial ini Mungkin ada juga yang Ya I'd like to move I'd like to study About the Korean language Because They love Apa ya K-popnya Suka K-popnya Suka drama Koreanya Including me Saya juga suka Drakornya The story And maybe The country The culture Jadi mereka Mau menggeserkan Kalau dulu Jaman saya Fokusnya itu Atau Ngiblatnya itu Ke Amerika Sama Inggris Jadi All of About the song All of About the movie Yang kita cari itu Just English Dimana-mana We read About the English language Kalau sekarang kan Sudah beda Jamannya Mix gitu ya Mau disadari Ataupun tidak Ya Seperti itulah Kayak Misalnya Dari segi Makanan aja kan Di Tasik pun Sudah banyak Kayak Apa sih Topoki Gitu ya Terus Ramen Ramen juga Dari Kaya Terus Apalagi Gitu lah Banyak Apa sih Soju Gitu kan Kalau dulu Kita ngiblatnya kan Cuma Coca-Cola Fanta MacD Gitu kan Itu perusahaan-perusahaan Amerika Nah Seperti itu Mungkin Gak kerasa ya We just have Three minutes Okay PPL In BEC Practice Practice And Practice Okay Ya Ya That's the key Of If you want to Mastering English language You should Practice Practice And Practice And You have Guides Your friends If you like English You have Guide Your friends To make The conversation Or If you Meet with me If you want To just say Hello Using English Or Make a short Conversation With me That's it With my pleasure Ya I'd like to Answer your question I'd like to Respond about Your question Or Your greetings Okay That's all Maybe Any Any Questions Enough Enough Okay Because The time Is over It's very Not It's very It's just Two hours Ya We need Ya Like this If I talk Ya It's We need More time To talk About English Because In LP3E My message For you Is You don't Afraid Learn English In LP3E Because We have More Program Which is You can Enjoy And make you Fun In learning English So The key For you I ask To you Please Practice Practice And practice Because You can It You can Master English Language Because You use It Ya Karena Bisa Bahasa English Karena Teman-teman Itu Terbiasa Bahasa English That's all Maybe If there Is no Question Thank you Very Much For Today But Before It Please Turn on Your Camera Let's Take a Picture First Biasanya Kalau Offline Kita Depan Di Depan Terus Kita Foto Bersama Kalau Sekarang Let's Take a Picture Wey Oke Di Komando Sama Saya Sudah Dibuka Semuanya Amada Amada Belum Nih Aliyah Rahman Sudah Saya Cek Dulu Nah Belum Nih Sari Febriani Kakak Surya Nida Ade Rani Adi Surya Masih Banyak Nih Yuk Dibuka Dulu Angger Masih Banyak Yang Belum Dibuka Ya Please Turn on Your Camera Sudah Unmiss Ada Kendala Di Kamera Oh That's Okay Are You Ready To Post Ya Dua Kali Post Yang Pertama Formal Yang Keduanya Nanti Saya Kasih Tahu Posenya Gimana Okay One Two Three Pose The second is You can Use like this Use your Finger Like this It's mean that LP3I LP3I Biasanya 3L Lulus langsung Laku Nanti lakunya Kalian Laku ke KUA Laku ke Dunia kerja Laku ke KUA Amin Oke One Two Three Four Please Post Your Finger Oke Enough Satu lagi Next slide Oke Oke Ini dua kali Post Post Give the Best Your Smart One Two Three Four Gini ya Second Post One Two Three Four Oke Next Oke Boleh Kamera Apa nih Pilih slide Pilih slide Ini yang ketiga Belum Oh udah Kita belum post Segini ya Disini yang tadi Oh yang tadi Udah Oke gak apa-apa deh One Two Three Four Oke Udah ya Kasian Oke Thank you very much For your time Today It's nice To meet you All guys Nice To meet you Miss Thanks For the lecture Thank you You're welcome It's nice To meet you All guys I hope you can Again in the next time I hope you also In a good condition Keep your healthy Because Pandemi Isn't over Ya Karena belum over juga Please send my regard To your family Kirim salam saya buat Orang tua It's nice To meet you all And the last I say you Thank you very much For your attention Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke See you next time Goodbye Bye Bye We touch We break Make it seem Like we feel the same We love But we hate We lie But we know We can't Wider What doesn't grow Give up We'll make it for Hin Beth Hum Shut up But we can't You said the car Just didn't hide Hold up Flood What? Yousad at least it was worth the try ut like encia At least it was worth the try selamat menikmati 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 selamat menikmati